Intro Halo semuanya selamat datang di Rathian Channel Kali ini kita bermain Zenozart yang baru kemarin keluar di Plus Tour Indonesia Oke mari kita coba gamenya seperti apa Let's go Seperti biasa ini prolog ya prolog game untuk mulai bermain ya kita skip saja Wih apaan nih oke Mari kita lihat oh kayaknya ini dapat kartu ini Benar sekali ternyata kita dapat kartu Seperti apa ini kartunya kita lihat Kita buka oke 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 Ternyata dapat rare Kalau kita dapat 10 box ya Atau kita beramsungsi dapat 1 deck ya Apaan ini kok ditutup 1 ini Kita lihat Uh Dapat legend saudara-saudara Ya efeknya ketika disummon Dapat token 1 ya galum Terus kalau ketika menyerang Setiap dia kena block Dia dapat menimbulkan damage 1 ke left pointnya musuh Wow ini bagus sekali nih Ya dox terakhir dapat apa ini Oke 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 Oh tapi 1 yang tutup ini Pasti bagus ini Apa itu Oh ternyata legend Oh ternyata dapat 1 lagi Apa ini Kita lihat Oh ini epic Saudara-saudara Tapi efeknya lumayan bagus Menghancurkan semua Minion yang Powernya 500 kebawah Dia hancur ya Oke Kita lanjut Ini adalah review Yang kita dapat tadi 10 box tadi Oh ini Apa kartu andalan Main karakter di animenya ya Kalau anda lihat coba Lihat deskripsi Ini Kita disuruh Menjadi tutorial membuat deck ya Kita lihat Oh disini disuruh memilih ya Disini tinggal drag saja Untuk manualnya Ketika kita bingung Maka kita tinggal memilih AI untuk membuat kita deck ya Dengan cara Klik tanda seru Maka otomatis AI tersebut Membuatkan kita deck ya Tinggal menunggu loadingnya saja AI tersebut Membuat deck untuk kita Oke Setelah selesai Maka kita Tinggal Shift saja Seperti ini Gitu ya Cara untuk membuat deck Di Zenon Zard Oke Sekarang kita coba Let's battle Wih Langsung range match Oke Kita coba Matching Siapa kalah Kali ini Tunggu saja Sebentar ya Saudara-saudara Kita dapat lawan Saudara-saudara Siapakah lawan Kali ini Kita lihat saja Siapa dia Ternyata The Land of Darkness Thanatos Hors Giryon Kujun Ah nama apa itu Mari kita mulai Battle nya Kita giliran pertama Oh Salah Giliran kedua Disini kita dapat Mengganti kartu Secara bebas Untuk pertama kali Maksimal 6 Atau semua Di tangan Kita ya Coba kalian perhatikan Ada 2 bola ya Bola ungu Sama bola hijau ya Itu adalah Elemen kita Di Satu deck ini ya Di setiap Bola-bola tersebut Itu memiliki Efek sendiri-sendiri Tetapi Waktu mereka Hancur Mereka memiliki Satu Efek yang sama Yaitu Kita dapat Menarik Satu kartu Sesuai Elemen yang Dianjurkan ya Di setiap Kita semua Summon Minion Kita harus memiliki Energi Untuk Untuk menyummon Minion tersebut Tetapi Setiap Baru Disummon Di geliran pertama Dia tidak bisa Attack Wavepoint Secara langsung Energinya Seperti apa Energinya Seperti Yang ada Di dalam Kotak Sudah Memasuki Turun kedua Atau seterusnya Maka Dia bisa Attack Secara langsung Seperti yang Dilukan oleh Musuh Tadi Minion yang kedua Tidak Bisa menyerang Livepoint Secara langsung Karena Minion yang kedua Itu baru Disummon Di geliran ini Saya Summon Satu Minion Untuk Menyerang Force Atau Bola-bolanya Karena Setiap Minion yang Sudah Menyerang Maka Dia akan Hitam Seperti itu Ketika Dia hitam Tidak Bisa Mengeblok Serangan Kita Atau Serangan Musuh Cara Mengeblok Seperti ini Tinggal Glik saja Maka Otomatis Dia akan Mengeblok Tetapi Dia tidak Bisa Mengeblok Dua Serang Sekaligus Disini Musuh Men Summon Banyak Minion Karena Minion Yang Itu Dibawa Tiga Cost Atau Tiga Energy Maka Dia bisa Mengeluarkan Banyak Minion Tapi Dia Bisa Meriload Minion Tersebut Kedalam Mana Atau Dalam Kotak Kotak Kecil Agar Energi Musuh Bisa Bertambah Secara Drastis Disini Saya Tinggal Men Summon Dengan BP Yang Atas Atau BP Yang Tinggi Karena BP Musuh Itu Kecil Maka Kita Tinggal Menyerang Saja Walaupun Musuh Mengeblok Serangan Kita Tetapi Tetap Saja Minion Tersebut Akan Hancur Di Setiap Bola-bola Hancur Atau Force Hancur Maka Minion Tidak Bisa Menyerang Left Point Tetap Tidak Bisa Menyerang Left Point Secara Langsung Dimana Dia Disummon Jadi Kita Amannya Tetap Biarkan Bola Itu Utuf Atau Masih Ada Angkanya Biar Tidak Ada Efek Hancur Atau Efek Bola Itu Hancur Dia Akan Tidak Bisa Menarik Satu Kartu Sesuai Dengan Elemen Disini Saya Tinggal Serang Saja Karena Minion Kecil Tetapi Saya Tidak Bisa Ngeblok Karena Gambar Minion Saya Sudah Hitam Atau Sudah Tidak Aktif Di Gliran Musuh Maka Dengan Bebas Musuh Bisa Menyerang Left Point Saya Karena Minion Saya Sudah Aktif Di Giliran Sebelumnya Maka Saya Di Giliran Ini Bisa Menyerang Left Point Musuh Langsung Saya Mencoba Untuk Menyerang Tetapi Tetap Diblok Sama Musuh Yang Sekali Tetapi Musuh Hancur Minion Disini Saya Menyerang Lagi Untuk Mengisi Energi Agar Reload Energinya Lebih Cepat Daripada Musuh Disini Saya Menyerang Left Point Musuh Tapi Tetap Masih Bisa Diblok Sama Musuh Maka Saya End Quiz Kali Ini Disini Musuh Melakukan Reload Energy Atau Pengisian Energy Tetapi Dia Tidak Men Summon Minion Lagi Entah Kenapa Tapi Kita Coba Untuk Mengakhiri Di Geliran Ini Karena Disini Saya Memiliki Cukup Banyak Minion Untuk Mengakhiri Pertandingan Tetapi Sekali lagi Musuh Bisa Mengeblok Serangan Kita Atau Mengurangi Serangan Dari Minion Saya Dari Dua Menjadi Satu Karena Efek Masih Tadi Dan Sekarang Kita Akan Mengakhiri Pertandingan Ini Karena Minion Saya Sudah Terpaket Digiran Tadi Atau Sebelumnya Maka Saya Coba Untuk Menaruh Satu Minion Lagi Untuk Mengedep Agar Musuh Tidak Bisa Menyerang Left Point Saya Secara Langsung Tapi Ternyata BP Atau Attack Musuh Itu Tidak Mencukup B Maka Musuh Tadi Melakukan End Base Saja Sekarang Kita Menyerang Left Point Tetap Di Block Sama Musuh Dan Kali Ini Musuh Tetap Bisa Mengblok Dan Akhirnya Kita Bisa Mengakhiri Pertandingan Ini Serangan Terakhir Untuk Kita Jadi Gameplay Untuk Zenor Z Lihat Seperti Ini Sudara Sudara Gimana Gameplay Saya Teringat Sama Dengan Duel Master Hampir Mirip Untuk Video Kali Ini Cukup Sama Disini See you Next Time Bye